Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua Puji syukur kita panjatkan karena masih diberi kesempatan oleh yang maha kuasa untuk berkumpul di lapangan SMA Negeri 2 Demak ini Apakah teman-teman pernah berbuat curang saat ulangan? Atau mencontek pekerjaan teman? Saya yakin cukup banyak yang pernah melakukan itu Hari ini saya akan berceramah mengenai perbuatan curang atau mencontek Mencontek biasanya kita lakukan saat tidak bisa mengerjakan soal ujian atau mengerjakan tugas dari guru karena merasa terlalu sulit Saya paham itu karena saya juga pernah mencontek Namun teman-teman, saya sadar mencontek adalah perbuatan yang tidak terpuji Daripada kita bingung dan gugup saat ujian Ada baiknya kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari Belajar dengan tekun agar bisa mengerjakan soal ujian dengan kemampuan kita sendiri Di atas itu semua, kejujuran adalah nilai penting dalam kehidupan Kejujuran melebihi nilai yang tertera di rapot Maka dari itu, kita sama-sama berperilaku jujur dan menghindari mencontek Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata Dan sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang tidak hentinya memberikan kita rahmat serta nikmatnya Salawat serta salam Selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang selalu kita nantikan syafaatnya Di jauh milqiamah nanti Pada kesempatan hari ini Saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat Yang berjudul bersyukur kepada Allah SWT Syukur mempunyai makna yaitu terima kasih Dan menerima dengan sepenuh hati Akan nikmat atau anugerah yang Allah berikan kepada kita Kita tidak akan pernah bisa mengira Berapa banyak nikmat kesehatan Nikmat iman Dan masih bisa berpikir dan berbagai nikmat lagi Yang tak bisa kita hitung satu persatu Namun yang menjadi permasalahannya adalah Mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur Akan nikmat Allah yang diberikan kepada kita Dan mengapa kita selalu berpikir Bahwa nikmat itu berupa materi atau uang Sebenarnya pemikiran seperti itu sangatlah salah dan fatal Karena jika kita berpikir seperti itu Maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat Sehingga mendapat azab dari Allah SWT Lalu bagaimana kita bisa dianggap sebagai orang yang sudah bersyukur Sesungguhnya seseorang dianggap bersyukur apabila ia telah memenuhi tiga syarat Yang pertama mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah SWT Yang kedua dia akan menguji Allah SWT dengan mengucap Alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan Yang ketiga atau yang terakhir Orang yang bersyukur kepada Allah SWT akan menggunakan kenikmatannya Untuk beribadah kepada Allah SWT Saya kira cukup setian ceramah singkat mengenai bersyukur kepada Allah SWT Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap manusia tentu pernah mengalami cobaan dan ujian hidup Ujian tersebut dapat berupa sakit, miskin, kehilangan orang tersayang, dan berbagai musubah lainnya Sebagai manusia biasa tentu ada kalanya kita merasa tidak terima dengan ujian hidup tersebut Hingga tidak sedikit-sedikit orang yang mengaluhkan ujian yang dihadapinya Dan murka dengan Allah Perbuatan ini tentu sangat tercelak Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menerapkan sikap sabar Hadirin sekalian Rasulullah bersabda Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Jika mencintai suatu kaum Maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka Bareng siapa yang sabar mereka Maka dia berhak mendapatkan pahala kesabarannya Dan bareng siapa marah Maka dia pun berhak mendapatkan dosa kemarahannya Hadis lain tentang sabar yaitu Seorang muslim yang diuji dengan rasa sakit karena Duri atau yang lebih dari itu Maka Allah pasti akan menebus kesalahan kesalahannya karena musibah itu Sebagaimana suatu pohon mengugurkan daunnya Mutafakallah dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa setiap ujian yang kita hadapi pada dasarnya mengandung keberkahan Allah Selalu memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan makhluknya Oleh karena itu Janganlah marah dan kecewa ketika menghadapi peristiwa yang sulit Sebaiknya kita harus berdoa dan memohon kepada Allah Agar diberikan kesabaran agar mampu melewati masalah tersebut Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Agistian Anggrini Disini saya akan menyampaikan ceramah tentang Isro Mi'raj Yang bertujuan untuk mengenang perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kiai Musola Baitu Sajidin Dan para jemaah Musola Baitu Sajidin yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan karunianya Kita semua bisa hadir dan bersilaturahmi dalam rangka Isro Mi'raj ini Tak lupa, salawat serta salam kita hadurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Semoga kita mendapatkan syafaat dan hidayahnya Di yawmul qiyamah nanti Amin Ya Rabbil Alamin Hadirin yang dirahmati Allah Pada hari ini bertepatan pada tanggal 27 Rajab Adalah peristiwa bersejarah dalam Islam Yaitu Isro Mi'raj Dalam kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan ceramah tentang Perjalanan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW Perjalanan Isro yang dilakukan Nabi Muhammad Dimulai dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina Dan Mi'raj yaitu diangkatnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh Sampai ke Sidratul Muntahe Kita selaku umat Rasulullah wajib membenarkan dan mengimani bahwa peristiwa Isro Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad Adalah benar adanya dan sudah menjadi kehendak Allah SWT Salah satu hikmah Isro Mi'raj yang paling penting adalah Mengenai kewajiban sholat lima waktu yang Allah perintahkan langsung kepada Rasulullah Semoga dengan peringatan Isro Mi'raj ini Kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap musibah yang kita alami Dan tidak lupa mengerjakan sholat lima waktu Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Aurel Denizwara Dari kelas 10 IPA 2 Nomor presensi 4 Ingin menyampaikan cerama yang berjudul Di sini berjudul Hukum Tio Denizat Dan saya sebagai referun Yang berperan sebagai dosen ilmu hukum Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Majelis Hukum Yang saya hormati Kepala Universitas Dan yang saya banggakan Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Dan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa Kita dapat dipertemukan di sini Dalam kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan cerama yang membahas tentang Apa itu hukum di Indonesia Sekuat apa hukum di Indonesia Setelah cara mengurangi para pelanggar hukum Menurut saya tidak akan ada habisnya Jika kita membahas tentang hukum Apalagi hukum di Indonesia Dengan pembahasan yang pertama yaitu Apa itu hukum di Indonesia Hukum di Indonesia Merupakan peraturan atau hukum Yang ditetapkan oleh pemerintah Dengan proses tujuan DPR RI Ataupun lembaga lainnya Yang kemudian Dijadikan peraturan yang bersifat Mutlak atau tetap Untuk pembahasan yang kedua Yaitu mengenai tentang Seberapa kuat hukum di Indonesia Jika dibandingkan dengan negara lain Hukum di Indonesia tentu masih lemah Dan Tenduna juga masih kalah Hal itu dikarenakan Kualitas para penegak hukum Yang terkadang masih Melakukan suatu tindak korupsi Hingga disebut Dengan istilah hukum di Indonesia itu Tumpul ke atas dan tajam ke bawah Kalimat tersebut bermakna bahwa Masyarakat miskin Biasanya tahu kelas bawah Dibandingkan masyarakat kelas atas Atau pejabat tinggi Dengan demikian Kekuatan hukum di Indonesia masih lemah Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai Tentang bagaimana cara pemerintah Mengurangi para pelanggar hukum Yaitu dengan cara Pemerintah melakukan Dengan cara memperkuat sistem hukum Sanksi dan menegakkan keadilan Dengan seadil-adilnya Dan masyarakat tidak akan merasa rugi Atau merasa Merasa tidak adil atau rugi Jika suatu ketetapan Atau hukum yang berlaku Dan jika keadilan tidak akan Jangan seadil-adilnya Maka masyarakat tidak akan mengkritik Tentang kebijakan pemerintah Dalam hal tersebut dapat disampaikan bahwa Masyarakat Indonesia tidak akan takut Kepada hukum Jika sistem hukumnya lemah Dan justru mereka menganggap hukum Di Indonesia tidak akan secara adil Jika para penjebet Atau para lembaga negara Tidak melakukan suatu keadilan Dengan sejujur-jujurnya Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arka Sri Ajunya Ingin menceramahkan tentang biografi Isrinya Soekarno Di sini saya berberan sebagai guru sejarah Selamat pagi Selamat sejarah Selamat pagi Selamat sejarah bagi kita semua Di sini saya akan membicarakan tentang Isrinya Soekarno Siapakah itu Isrinya Soekarno? Mengapa Isrinya Soekarno itu disebut sebagai bapak proklamasi? Kita tahu bahwa Isrinya Soekarno disebut sebagai bapak proklamasi Karena beliau merupakan sosok yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia Bung Karno merupakan putra dari Radian Soekame Sosro Di Harjo dan Ibu Ayu Ida Nyoman Rai Pada teulu kala Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali Selamat di Surabaya Bung Karno tinggal di kediaman Haji Umar Said Dan setelah tamat pendidikan Beliau melanjutkan pendidikannya Lagi di Hogir Burger School Atau disingkat sebagai HBS Dan lulus pada tahun 1920 Setelah berpendidikan Ia mendapat gelar insinyur Setelah lulus Bung Karno mendirikan Biro Insinyur Bersama Insinyur Anwari Pada tahun 1926 Selamat di Bandung Bung Karno aktif banyak dalam organisasi Beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 Dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 Disini dapat kita simpulkan bahwa Insinyur Soekarno merupakan Bapak proklamator bangsa yang patuh dikenal dan diingat jasa-jasanya Sebab jasa beliau memberikan pengaruh banyak Hingga saat ini Insinyur Soekarno Insinyur Soekarno memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi Serta beliau berhasil memerdekakan bangsa Indonesia dengan semangat memberanya Bapak ibu guru dan teman-teman sekalian yang bahagia dan ceria Demikian cerama yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di YouTube Creator Experience Dan nama saya Gavin Saya adalah seorang YouTuber dan streamer di YouTube Bagi sebagian orang game adalah permainan yang dimayang ketika waktu luang Atau sebagai media hiburan saja Dulu saya juga berpikir demikian Namun semua itu berubah ketika saya mengenal internet Pertama kali saya mengenal internet Saya melihat mulai banyak orang-orang sukses dari dunia YouTube Dengan mengupload bahkan hal-hal yang tidak penting Lalu akhirnya saya berani ambil keputusan untuk terjun ke dunia YouTube Saya awalnya berpikir siasya Karena saya saat memulai membuat video YouTube Tidak memiliki progres yang cukup baik Nama semua itu berubah ketika saya mendapat subscriber pertama saya Hal itu membuat saya semangat kembali Namun hal yang lain datang Yaitu fase stuck Hampir berbulan-bulan saya tidak dapat membuat video Karena saya merasa video ini tidak cocok dan tidak tepat Hampir berbulan-bulan saya mengalami itu Namun akhirnya saya putar akal Yaitu melakukan live streaming Dari live streaming itu ternyata cukup banyak menggait penonton ke Bali Dan saya pikir ternyata itu cukup berhasil Akhirnya saya mulai konsisten ke Bali Melakukan membuat video YouTube dan melakukan live streaming Sehingga saya memiliki cukup banyak subscriber Namun tetap masih banyak orang yang menganggap bahwa YouTube adalah pekerjaan yang tidak serius Dan lebih banyak menghabiskan daripada menghasilkan Namun saya tidak peduli Dan saya tetap konsisten membuat video dan melakukan live streaming setiap hari Hingga saya mendapatkan penonton dan subscriber hingga saat ini Saya harap dengan pengalaman ini Youtuber-youtuber yang baru memulai di luar sana dapat menjadi sesukses seperti saya Dan tetap konsisten pada apa yang kalian lakukan Dan tidak mempedulikan kata orang lain Karena dimana saat kita berusaha disitu pasti akan ada jalan Sekian dan terima kasih Selamat siang 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 Pertama-tama Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena dengan rahmatnya, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siendrina Septaminji Ramadhani dari kelas 11 MIPA 3. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Pramuka Membangun Jiwa Kursa, di mana saya berperan sebagai kakak bentara. Pramuka di SMA Negeri Dua Demak merupakan suatu organisasi kepanduan yang menjadi wadah proses pendidikan kepramukaan peserta didik dalam mengembangkan kualitas diri. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam Pramuka dapat meningkatkan karya dan prestasi anggota di dalamnya. Salah satunya yaitu dapat melatih jiwa kursa. Pramuka sangat berperan penting dalam menemukan jiwa kursa, karena dengan Pramuka, jiwa solidaritas antar anggota akan terbentuk dengan baik. Manfaat dari mengikuti organisasi Pramuka yaitu, Pramuka dapat melatih jiwa kursa oleh para anggota di dalamnya. Oleh karena itu, marilah adik-adik semua untuk ikut berpartisipasi dalam kepramukaan. Karena selain bermanfaat untuk melatih jiwa kursa, dengan mengikuti Pramuka kita bisa memiliki banyak teman. Sekian yang bisa kakak sampaikan, kurang lebihnya kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aufanitya Salsabila. Saya disini mau menyampaikan ceramah tentang kedisiplina siswa di sekolah. Dimana SMA dan SMP kalian pasti menginginkan yang namanya kebebasan karena kalian sudah merasa dewasa dan memilai pesensi tertentu. Tetapi kebebasan apa yang kalian inginkan? Misalnya, seperti kenapa di sekolah kita setiap hari harus memakai sepatu hitam putih? Dan kenapa tidak memakai sepatu berwarna saja? Karena itu sudah menjadi peraturan di setiap sekolah. Misal, setiap harinya kita diperbolehkan memakai sepatu bebas. Mungkin kalian akan memakai berbagai macam gaya. Mulai dari warna, tali, dan bentuk sepatu. Memang terlihat fashionable dan terenelih di kalangan remaja. Tetapi jelas tidak ada sikap nasionalisme karena pada alasannya di hari awal seperti Senin dan Selasa pasti memakai osis dan juga mengikuti upacara. Jadi harusnya kita menghargai sebagai siswa agar terwujudnya sikap nasionalisme dan patrulisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fawiyu Salahuddin. Kelas 11.43. Saya di sini ingin bercerama tentang mengembangkan kreativitas melalui Yobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam jatrah bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati. Marilah kita pajatkan puji syukur kehadirian Tuhan yang mahasiswa. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia. Apa itu hobi? Bagaimana cara mengembangkan kreativitas melalui hobi? Saya yakin Anda sekalian sudah mengetahuinya. Kegemaran atau hobi adalah kegiatan yang dilakukan dengan antusias karena adanya rasa suka yang lebih dibandingkan dengan kegiatan lainnya. Hadirin sekalian banyak pengangguran yang sukses karena membuat blog dan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Penyebabnya adalah di media sosial tidak membutuhkan keahlian khusus untuk menulis. Karena tidak dibatah jumlah minimum panjang tulisan dari aplikasi blog ini bisa mendatangkan penghasilan tambahan yang cukup menggiurkan. Hal ini bisa terjadi jika blog-blog yang kita buat banyak yang mengunjungi dan otomatis akan membuat kita terkenal di dunia maya. Hadirin yang berbahagia. Marilah kita sedikit demi sedikit mengembangkan kreativitas melalui hobi yang kita miliki. Mari kita jadikan kegemaran kita untuk mengasah potensi diri. Hadirin yang saya bagakan. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur patut kita panjatkan, karena masih diberi kesehatan oleh yang maha kuasa. Terima kasih pula pada guru dan teman-teman sekalian yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan ceramah. Sebelumnya, izinkan saya bertanya, apakah teman-teman pernah berbuat corang saat ulangan atau mencontek pekerjaan teman? Saya yakin cukup banyak. Hari ini, saya akan berceramah mengenai perbuatan corang atau mencontek. Mencontek biasa kita lakukan saat tidak bisa mengerjakan soal ujian, saat kita tidak mengerjakan tugas, atau saat tugas yang diberikan oleh guru terlalu sulit menurut kita. Saya paham, itu karena saya sendiri juga pernah mencontek. Namun, teman-teman, saya sadar mencontek adalah perbuatan yang tidak terpuji. Daripada bingung dan gugup, saat ujian, ada baiknya kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Belajar yang tekun agar bisa mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Bila kesulitan mengerjakan tugas, minta bantuan teman atau guru untuk menjelaskan bagian yang kalian kurang pahami. Perbuatan corang hanya akan merugikan teman dan diri sendiri. Di atas itu semua, kejujuran adalah nilai penting dalam kehidupan. Kejujuran melebihi nilai-nilai yang tertera di rapot. Mari sama-sama berlaku jujur dan jangan mencontek. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Pramesti. Dari kelas 11 MIPAT 3, nomor absen 14. Saya di sini akan menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan mental. Peran saya di sini sebagai psikolog, pendengarnya remaja, sumbernya dari YouTube BSA TV official. Kalian pasti mengalami masalah dalam kehidupan hingga saat ini. Atau mungkin pada saat ini kalian mengalami masalah. Saya sebagai psikolog juga pasti pernah mengalaminya dan menyelesaikannya juga. Kesehatan mental merupakan aspek penting yang harus kita miliki. Tekanan mental dapat menghilangkan nyawa manusia. 80% orang yang melakukan bunuh diri pada remaja. 80% orang yang melakukan bunuh diri itu pada remaja. Remaja-remaja memang akan mengalami masalah dan saat umur semasa mereka memang memiliki ego yang tinggi. Sehingga mereka ingin dimengerti. Dalam pikiran mereka, cara ia dimengerti itu dengan menyakiti dirinya sendiri. Ada juga remaja yang sudah memiliki masalah yang mungkin ia tidak sanggupi. Tetapi ia tidak memiliki pendengar yang baik untuk mendengarkan atau memberi saran. Maka dari itu, bagi mereka yang sudah tidak tahu arah hidupnya kemana, mereka akan melampiaskan keobat-obatan hingga overdose dan mengalami bunuh diri atau meninggal. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.